Jadi bunyi sengau-nya saja, Allah, kalau Arab pasti Allah. Kok jadinya Allah, kok sengau-nya pakai O. Itu kan suara-suara Ibrani. Lebih dari 2 per 3 kandungan Al-Quran, itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible. Baik itu pernyajian lama, atau yang disebut dengan Hebrew Bible, atau Al-Kitab Ibrani, ataupun New Testament. Maksudnya perjanjian baru. Iya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini, kira-kira kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kira-kira Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Sema Yanyasin. Terima kasih buat teman-teman semua, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kira-kira kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu pembahasan yang cukup menarik dari Kiai Biasakur dan juga Prof. Mun Im Siri, di mana Kiai Biasakur sendiri mengatakan bahwa kata Allah yang disebut oleh saudara-saudara kita Muslim yang saat ini itu dipinjam dari bahasa Ibrani, bukanlah berasal dari bahasa Arab. dan juga Prof. Mun Im Siri mengatakan bahwa sebagian besar dari isi Quran itu, itu diambil dari kitab Bible atau Alkitab Kristen. Dan hal ini dibahas juga atau ditanggapi oleh saudara kita David Saguna. Mari kita simak videonya yang berikut ini. Lalu, yang penting adalah, dari mana asal kata Allah ini? Orang menduga bahwa Allah itu minal mustaq, alam mustaq. Artinya, dari kajian morpologi, bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu maknanya Tuhan. Nanti ada lagi Rabbun. Nanti masing-masing kata, itu punya aturan-aturan yang berbeda. Rabbun itu adalah sebagai pemilik. Ketika kita memanggil Tuhan, Wahai Tuhanku, Ya Rabbi, tidak pakai Ya Mutakalim. Ya Rabbi, tidak ada Ya Mutakalim, betul tidak? Tapi kalau di jamaahkan, Ya Rabbi, bahanak dan dunia. Kalau Ya Rabbi, tidak ada. Kemudian lagi, Rabbun itu adalah ketika Rabbun tersendiri, itu adalah Tuhan. Tapi kalau diidafkan, Rabbul Baiti, Tuhan rumah. Kalau Rabbul Amal, itu employer. Yang punya pekerjaan. Kalau Arbab di jamaahkan, menjadi dewa-dewa, menjadi Tuhan-Tuhan itu. Nah ini kan setiap kata, semuanya ada aturan-aturan linguistik. Soalnya kita kan bahasa Arab. Mengucapkan nama Allah saja, masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah. Itu hamzahnya saja, tidak dibaca Fatah, rata-rata dibaca O. Allah, bukan Allah dong. Allah, bukan Allah. Dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengau-nya saja, Allah. Kalau Arab, pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengau-nya pakai O. Itu kan suara-suara Ibrani. Dari bunyi sengau-nya saja, Allah. Kalau Arab, pasti Allahu. Kok jadinya Allah, kok sengau-nya pakai O. Itu kan suara-suara Ibrani. Makanya kita menduga bahwa Laftul Jalal itu, Allah itu bukan bahasa Arab. Tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Allah. Kan begitu. Nah, lalu setelah namanya itu Allah, di agama-agama yang lain, di agama yang samawi, agama langit, ini Tuhan mereka namanya juga Allah juga. Kan begitu persoalannya. Lalu Allah juga apa? Nah, itu juga disebut dengan Ismul A'zam. Selain itu namanya Asma'ul Husna. Dibedakan. Karena Ismul A'zam itu Ismul Zad namanya Allah. Kalau Rahman itu memang sifat namanya Asma'ul Husna. Lalu Asma'ul Husna sendiri itu hanya 99. Tetapi Asmanya Allah tak terhingga. Apapun kalau awal dengan maha, ya sudah bisa jadi sifatnya Allah. Nah, ini kalau kita bahas tentang asal-usul atau Laftul Jalal, itu saya pernah mengkaji Laftul Jalal itu, itu empat tahun baru selesai. Kajian linguistik Laftul Jalal itu empat tahun baru selesai. Artinya disitu diurai dari sisi morfologinya, dari psikolinguistiknya, dari sintaksisnya, dari filologinya, dari hermeneutikanya, dari dunia tersendiri lah. Dan gitu, itu baru selesai. Tapi saya kira untuk masyarakatnya tidak perlu terlalu mendalam semacam itu. Itu hanya untuk kajian-kajian akademis saja sesungguhnya. Ya kan begitu? Jadi jawabannya, yang memperkenalkan Tuhan kita namanya Allah adalah kajian Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa perjanjian lama atau Old Testament atau selama ini kita kenal dengan Bible, itu bahkan ditulis sebelum Masehi. Jadi, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Prof. Kiyaji Buya Syakuryasin jika kata Allah itu sesungguhnya dipinjam dari bahasa Ibrani atau bahasa yang digunakan dalam perjanjian lama kitab orang Kristen. Menurut Prof. Dr. Mun Insiri, menandaskan bahwasannya dua per tiga dari isi Quran itu sesungguhnya disadur atau dipinjam dari kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Lebih dari dua per tiga kandungan Al-Quran itu sebenarnya yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible. Baik itu perjanjian lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Al-Kitab Ibrani ataupun New Testament, namanya perjanjian baru. Jadi dengan demikian dapat kita menarik satu kesimpulan bahwa tidak mungkin klaimnya dibuat oleh Manacem Ali dan juga Ustadz Kainama selama ini yang justru menuduh bahwasannya orang Kristen lah yang meninjam kata Allah itu dari bahasa Arab dan digunakan dalam Al-Kitab dengan mengingat bahwasannya Al-Kitab khususnya perjanjian lama itu telah ada bahkan jauh sebelum Masehi sedangkan Al-Quran baru hadir di abad yang ke-6. Nah Bapak Ibu, serasa darah sekalian, kiranya dalam kita beragama kita terus menghargai kajian-kajian akademis agar kita tidak membuat klaim-klaim kosong yang tidak mendasar dan dibangun atas argumentasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya setuju dengan Prof. K. Haji Buya Syakuryasin bahwasannya kata Allah itu justru dipinjam dari bahasa Ibrani bukan berasal dari bahasa Arab. Nah jadi itu dia videonya teman-teman kita sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh K. Biasakur dan juga Prof. Mun Ibn Shiri dimana Biasakur sendiri mengakui bahwa kata Allah itu dipinjam dari bahasa Ibrani tentu saja itu yang sudah tercatat di kitab-kitab sebelumnya baik itu Taurat, kitab para Nabi dan juga kitab Jabur maupun kitab Injil dalam perjanjian baru. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Mun Ibn Shiri bahwa kandungan isi Al-Quran itu sendiri itu merupakan isi dari Alkitab sebagian besarnya. Menurut dia bahwa sebagian besar itu diambil dari kitab-kitab terdahulu termasuk kitab Bible. Dan ini mematahkan klaim-klaim para mu'alaf yang selama ini mengatakan bahwa kata Allah itu itu adalah milik orang Islam dan juga mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengambil isi dari Alkitab dan semuanya itu sudah dijawab oleh Kiyai Biasakur sendiri dan juga Prof. Mun Ibn Shiri. Sehingga ini menjadi satu pelajaran bagi para mu'alaf supaya mereka menghentikan klaim-klaim mereka selama ini. supaya mereka sadar apa yang disampaikan oleh para ulama para profesor ini benar adanya dan memang sekalipun terdapat kemiripan antara isi Al-Quran dengan isi Alkitab tentu saja itu bisa kita tebak dari mana isi itu dan terlebih nama-nama tokoh Alkitab seperti Musa Ibrahim seperti Isa dan juga Sulaiman seperti Daud itu kan tokoh-tokoh tersebut ada di dalam kitab mereka dan pertanyaannya dari mana diambil nama-nama itu dari mana mereka tahu nama itu kalau bukan dari kitab-kitab terdahulu itu sendiri jadi demikian yang saya sampaikan kepada kita semua dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati